Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia mendorong program revitalisasi ekonomi bagi masyarakat terdampak karhutlah melalui budidaya nanas yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Seperti di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Mengkalis, Provinsi Riau, 25 hektare kawasan konservasi Riau dan 10 lahan pribadi milik warga. Sebelumnya merupakan lahan langganan kebakaran hutan dan lahan. Hingga pada tahun 2018, Badan Restorasi Gambut bersama Kelompok Tani Bunga Raya melakukan upaya refegetasi pemulihan dan pemaksimalan potensi lahan gambut, kawasan konservasi dan sekitarnya menjadi perkebunan nanas gambut agar lahan gambut tersebut terawat dan tak lagi menjadi langganan karhutlah. Kita kan ingin merubah, ingin meningkatkan ekonomi masyarakat bagaimana daripada tahunan ke harian atau bulanan, mingguan. Karena nanas ini kan kalau kita tanam banyaknya setiap hari, mungkin yang ini kita panen, yang ini kan sudah berbuah gitu kan. Ini asasi kedepannya mungkin masyarakat bisa bangkit, bisa memajukan ekonominya sendiri. Itu harapan kami. Yang kedua, harapan kami di sini, kami muka ini kena di lahan gambut, mudah-mudahan lahan ini tidak akan terbakar lagi. Ini harapan kami. Selain menurunkan potensi karhutlah, kebun nanas yang dikelola bersama juga sebagai upaya meningkatkan ekonomi warga desa. Dalam setahun, kelompok tani bunga raya bisa memanen nanas sebanyak tiga kali dengan kisaran harga 1 juta rupiah per hektare setiap panennya. Karena keuntungan yang tinggi, kini sebagian warga kelurahan terkul pun mulai menanam nanas di perkebunan pribadi mereka. Ini aspersi masyarakat. Jadi memang kita konsultasi masyarakat, ada beberapa pilihan. Di sini dipilih nanas. Kalau tempat lain kemarin ada nanas dan julutung, ada juga yang kopi, ada juga yang jahe, ada juga yang cabai, macam-macam. Ini daerah kelurahan terkul, tepatnya di RT01 di kelurahan terkul, dari Kecamatan Rupat, Kabupaten Benggalis. Ini bekas terbakar pada akhir tahun 2018. Berkisar sekitar bulan 10 atau bulan 11 gitu lah. Akhir-akhir 2018. Jadi bekas kebakaran ini, jadi dari BRG, kami mengusulkan dari Badar Restorasi Gambut, dari program R3 untuk ekonomi, revitalasi ekonomi, kami masyarakat ini sepakat untuk menanaman nanas. Memang pada awalnya masyarakat tidak tertarik dengan nanas, karena mereka terambesius dengan namanya tanaman sawit. Tapi bagaimana pihak dari BRG, pendamping, kan kini diturunkan pendamping BRG, memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa sawit itu bukan satu-satunya untuk mendapatkan hasil. Revitalisasi ekonomi yang dilakukan Badan Restorasi Gambut melalui Perkebunan Anas juga dijalankan oleh warga desa Mundam Jaya, Kota Dumai. Tingkat karhutlah di kawasan Benggalis pun menurun, tak separah tahun-tahun sebelumnya.